Cinto di Indonesia protes disamakan dengan Rohingya. Kami WNI keturunan dan punya KTP. Dan status Cinto itu, kamu bisa lihat KTP dan paspor mereka. Mereka itu WNI, ya sama dengan orang-orang Indonesia. Cuman suku Indonesia kan banyak. Ada suku Tionghoa, ada suku Jawa, Batak, dan sebagainya. Berbeda-beda, tapi semua itu adalah Indonesia, ya kan? Terus Cinto, mereka kenapa bisa ada rumah mewah, mobil mewah, dan sebagainya? Ya karena mereka bekerja keras untuk itu. Ada juga Cinto yang tidak bekerja keras, tapi mereka bisa mendapatkan rumah yang bagus. Kenapa? Bisa mendapatkan mobil fasilitas yang bagus. Kenapa? Karena orang tua mereka sudah kaya dari hasil kerja kerasnya. Jadi jangan samakan Cinto dengan Rohingya. Rohingya datang ke Indonesia itu tidak berbuat apa-apa. Tapi minta makan, minta tempat tinggal, dan sebagainya. Setelah kita kasih nasi, mereka masih komplain, ya kan? Kalau Cinto, bukan Cinto itu mereka bekerja keras, ya. Mereka cicir rumah, mereka juga bayar pajak, ya. Mereka mau makan juga bayar. Jadi jangan samakan Cinto dengan Rohingya. Beda jauh banget. Nah gimana nih menurut kalian? Rohingya dan keturunan Tionghoa itu jelas berbeda. Tahun 67 Presiden Soharto pernah mengeluarkan sulat edaran resmi dengan membuat ketentuan warga Tionghoa disebut Cina. Kemudian tahun 2014 Presiden SBE menjabut ke pres itu dengan mengganti sebutan yang semula Cina menjadi Tionghoa bukan Cina. Karena mereka dari keturunan Tionghoa yang diakui warga negara bukan warga Cina di negara Cina. Terima kasih telah menonton!